Intro Hai 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 semuanya Yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik Mengenai salah satu artis Indonesia Hmm siapa ya? Ya benar sekali ada nama dari Natasha Wilona Dimana berita ini ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Senin pada tanggal 21 Agustus 2023 Dan menariknya pada hari itu nama dari Natasha Wilona memberitahu kepada publik bahwa Akun Instagram dari restoran baru Wilona bersama Boss Bio Aqua telah dihack Dan sepertinya mereka dihack oleh orang luar negeri teman-teman Karena disitu ada tulisan 100 garansi Garansinya pakai NG teman-teman seakan-akan mereka tidak mengetahui kata bahasa Indonesia dengan baik Jadi buat teman-teman sekalian tetap berhati-hati ketika ingin membeli sesuatu secara online Apalagi melihat media sosial ya teman-teman Karena penipuan-penipuan sangat mungkin terjadi pada zaman sekarang ini Tentu saja kabar itu menjadi kabar yang menyedihkan Karena siapa sangka restoran yang baru saja muncul tiba-tiba media sosialnya sudah harus dihack Memang hal itu terjadi dikarenakan restoran dari Natasha Wilona bersama Rianto Cheung sebagai Boss Bio Aqua Merupakan restoran yang populer ya teman-teman Di satu sisi Nama dari Wilona memang tetap masih berada di negara Kanada Dan menariknya ketika Wilona berada di negara Kanada Nama dari Wilona tetap melakukan pilates ya teman-teman Cuman disini sepertinya bukan pilates yang dilakukan oleh Natasha Wilona Melainkan nama dari Wilona melakukan yoga bersama orang-orang dari Kanada Pake kulitnya A-A-A push dari move the package Spook yang turun dari luar Tengah Atas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!